Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Claudio Marchisio tolak tawaran Jiang Susaning Kesetiaan gelandang asal Italia, Claudio Marchisio kepada Juventus masih melekat hingga sekarang Bahkan, ia menolak opsi pindah ke salah satu klub asal Tiongkok Jiang Susaning Karena klub tersebut berada dalam satu manajemen dengan Inter Milan Seperti yang diketahui, Marchisio menjadi bagian dari Juventus sejak umurnya masih 7 tahun Sayang, karirnya bersama dengan Juventus harus berakhir pada tahun 2018 lalu Ketatnya persaingan di lini tengah membuatnya harus meninggalkan Juventus Setelah itu, ia menjadikan klub asal Rusia Zenit sebagai labuhan berikutnya Namun sayang, perjalanan karirnya tidak berjalan mulus Zenit mengumumkan pemutusan kontrak dengan Marchisio Hal tersebut membuat sang pemain berstatus tanpa klub sampai saat ini Marchisio mengakui bahwa jumlah klub sudah mencoba untuk mendekatinya Salah satunya adalah klub asal Tiongkok Jiang Susaning Namun, ia menolak untuk meneruskan negosiasi dengan klub tersebut Karena masih mempunyai hubungan dekat dengan Inter Milan Alasan Christian Pulisic tolak Manchester United dan pilih Chelsea Christian Pulisic bisa jadi mengenakan kostum Manchester United pada musim 2019-2020 ini Namun, transfer Pulisic batal karena satu alasan kuat Dimana Pulisic dikabarkan lebih memilih Chelsea ketimbang Manchester United pada saat itu Pulisic akhirnya resmi menjadi pemain Chelsea dengan biaya 60 juta euro pada Januari 2019 lalu Saat itu, Pulisic sempat dihubungkan dengan MU Akan tetapi pada akhirnya Chelsea lebih cepat dalam menuntaskan transfer pemain muda asal Amerika Serikat itu Pulisic diharapkan bisa menjadi pengganti jangka panjang untuk Aiden Hazard Meski kemampuan Pulisic yang sekarang masih belum selevel dengan Hazard Akan tetapi ia diyakini bisa berkembang bersama dengan Chelsea Dilansir The Telegraph, mantan pelatih Pulisic Robin Walker Mengungkapkan bahwa ia sempat berdiskusi dengan Pulisic terkait masa depannya Kala itu, Pulisic harus memilih salah satu di antara MU atau Chelsea Namun pada akhirnya, Pulisic menolak MU karena saat itu masih ada nama Jose Mourinho di kursi pelatih Yang dianggap jarang mengorbitkan pemain-pemain muda Klopp akui Liverpool tak punya uang untuk pulangkan Coutinho Pelatih Liverpool, Jargon Klopp, mengakui bahwa timnya sempat berpikir untuk memulangkan Filipe Coutinho Namun, keterbatasan finansial membuatnya harus mengurungkan niat tersebut Seperti yang diketahui, Coutinho sempat menjadi pujaan di Liverpool selama 5 musim Namun, pada bulan Januari 2018 silam, ia memilih untuk beranjak pergi demi memenuhi pinangan Barcelona Sayangnya, di sana ia gagal memenuhi harapan tinggi penggemar sang juara bertahan La Liga tersebut Bahkan, pada musim kemarin, ia lebih sering duduk di bangku cadangan Situasinya kian rumit setelah Barcelona mendatangkan Antoine Griezmann dari Atletico Madrid Pada akhirnya, Coutinho resmi menjadi bagian dari klub raksasa Jerman Bayern München dengan status pinjaman Ternyata, sebelum diboyong Bayern München, Barcelona sempat menawarkan pemain asal Brazil tersebut kepada Liverpool Namun, kepindahannya tak kunjung terjadi dikarenakan Liverpool terkendala masalah finansial Osman Dembele tambah daftar cedera Barcelona Barcelona kembali mendapat pukulan telak setelah penyerang sayap mereka, Osman Dembele dipastikan mendapat cedera hamstring Lewat akun Twitter resmi mereka, Barcelona mengabarkan bahwa Dembele mengalami cedera hamstring pada kaki kirinya Dan harus menepi selama 5 pekan ke depan Cedera hamstring ini didapat Dembele ketika memperkuat Barcelona dalam laga pembuka La Liga 2019-2020 Bagi Dembele, ini merupakan cedera ke-6 yang ia derita sejak bergabung dengan Barcelona pada 2017 lalu Cedera Dembele ini tentu menjadi hantaman keras bagi Barcelona Karena sebelumnya mereka sudah kehilangan Lionel Messi dan Luis Suarez karena cedera betis Dengan absennya 3 andalan mereka di lini depan Maka Barcelona praktis hanya bisa mengandalkan Antoine Griezmann ketika mereka menjamu Real Betis akhir pekan ini Badai cedera ini bisa membuat bintang muda Barcelona Charles Perez dipasang menjadi starter pada laga akhir pekan nanti Mauro Icardi dipastikan tidak akan hijrah ke AS Monaco Semenjak paruh kedua musim lalu, hubungan Mauro Icardi dengan Inter Milan semakin memanas Bahkan, pelatih anyar Inter Milan, Antonio Conte juga dikabarkan tidak berminat memasukkan namanya ke dalam tim Dan ingin segera menjualnya di bursa transfer musim panas 2019 ini Terlebih lagi, Conte sudah mendapatkan penyerang anyar dari Manchester United Romelu Lukaku Proses hinggangnya Icardi dari kota Milan sejatinya bisa segera terrealisasikan Setelah klub asal Perancis AS Monaco dikabarkan bersedia menggunakan jasanya Keseriusan pihak AS Monaco untuk bisa mendatangkannya juga terlihat setelah mereka bersedia mengeluarkan dana sebesar 65 juta euro Meski demikian, harapan AS Monaco untuk menggunakan jasa dari pemain berusia 26 tahun itu tak akan terjadi Agen sekaligus istri dari Icardi, yaitu Wanda Nara, mengkonfirmasi apabila Icardi tidak akan bergabung ke Monaco Meski begitu, Inter dikabarkan terus berusaha untuk menjual Icardi Dan Juventus kini diklaim menjadi tim yang terdepan bisa memboyongnya Christian Eriksen akan bergabung ke Real Madrid secara gratis Christian Eriksen diklaim menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar incaran Real Madrid Untuk meningkatkan kualitas kuat mereka di lini tengah Ia menjadi opsi kedua setelah Paul Popa dari Manchester United Akan tetapi, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu tidak akan dilepas oleh Tottenham dengan mudah Meskipun kontraknya hanya tersisa satu musim saja Tottenham Hotspur dikabarkan memasang harga Eriksen pada angka 80 juta sampai 130 juta ponsterling Hal ini membuat Real Madrid tidak dapat mendatangkannya Mengingat mereka masih mempertahankan Gareth Bale dan James Rodriguez Serta telah menghabiskan biaya yang cukup tinggi untuk mendatangkan beberapa pemain baru Football Espana mengabarkan bahwa kesulitan bagi Los Blancos untuk mendatangkan Eriksen Akan membuat pemain asal Denmark itu bertahan dengan Spurs hingga akhir musim 2019-2020 Ketika kontraknya berakhir, ia akan langsung berlabuh ke Santiago Bernabeu Eriksen sudah tampil dalam dua pertandingan Premier League dengan Spurs Akan tetapi, masa depannya hingga kini masih belum jelas Meski pemain berusia 27 tahun itu juga membuka kemungkinan untuk memperpanjang kontrak dengan tim asal London itu Juventus resmi pinjamkan Luca Pellegrini ke Cagliari Juventus akhirnya resmi meminjamkan bag kiri mereka Luca Pellegrini ke Cagliari selama satu musim penuh Lewat laman resmi mereka, Juventus menyatakan bahwa Pellegrini dipinjamkan ke Cagliari hingga 30 Juni 2020 Tanpa disertai dengan opsi pembelian permanen Pellegrini sejatinya baru bergabung dengan Juventus pada musim ini sebagai bagian dari kesepakatan transfer Leonardo Spinazzola dengan AS Roma Namun, Pellegrini dianggap surplus di skuad Maurizio Sarri Karena itu, Juventus pun memilih untuk meminjamkan pemain 20 tahun tersebut Cagliari bukanlah klub yang asing bagi Pellegrini Musim lalu, ia menjalani masa peminjaman di klub tersebut saat masih berseragam AS Roma Pellegrini menjadi rekrutan terbaru Cagliari pada musim panas ini Sebelumnya, Cagliari sudah meminjam Raja Naenggolan dari Inter Milan Musim lalu, Pellegrini tampil sebanyak 12 kali bersama dengan Cagliari dan hanya berhasil menyumbang 1 asis Sementara bersama dengan Roma, ia mencatatkan 6 penampilan di semua kompetisi Solskjaer akui ada tawaran untuk Alexis Sanchez Manager Manchester United oleh Gander Solskjaer mengakui bahwa ada sejumlah tawaran untuk Alexis Sanchez Hanya saja, untuk saat ini, masih belum ada keputusan final yang dibuat oleh klub Alexis Sanchez menjadi salah satu pemain yang masa depannya di Manchester United belum jelas Pemain asal Chile itu dibeli United dari Arsenal pada tahun 2018 silam Selama 1,5 musim bermain untuk United, Alexis Sanchez hanya mampu mencetak 5 gol saja Performa Sanchez dinilai tidak sepadan dengan statusnya sebagai pemain dengan gaji paling mahal di United Dilansir dari Sport Mall, oleh Gander Solskjaer kini mengakui bahwa ada klub lain yang tertarik untuk menampung Sanchez Solskjaer sendiri tidak secara langsung menyebut klub mana yang tertarik untuk merekrut sang pemain Akan tetapi, jika merujuk pada sejumlah pemberitaan media Inggris, klub yang ingin mendapatkan jasa Sanchez adalah Inter Milan Kabar terakhir menyebutkan bahwa Sanchez sudah sepakat dengan Inter Milan dan ia akan bergabung dengan klub asal Italia tersebut dalam beberapa waktu ke depan Alasan dibalik kegagalan Rojo Hengkang ke Everton Marcos Rojo memang sudah memperkuat Manchester United sejak tahun 2014 lalu Meski demikian, karirnya bersama dengan United tidak begitu sukses lantaran sering mengalami cedera berkepanjangan Bahkan, selama 2 musim, pemain asal Argentina tersebut hanya memainkan 14 pertandingan dalam kompetisi Premier League Saat ini, Rojo diprediksi sudah tidak memiliki masa depan di Old Trafford Uses Solskjaer memboyong Harry Maguire dari Leicester City Sebenarnya, Rojo berpeluang besar pindah ke Everton setelah pihak klub bersedia memboyong Rojo sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim Sayangnya, Setan Merah terus menolak tawaran yang diajukan oleh kubu Everton Menurut laporan dari 442, pemilik klub Manchester United, yaitu Joel dan Avram Glazer, dikabarkan telah memblokir kepindahan Rojo Hal ini disebabkan karena mereka melihat Everton sebagai pesaing United dalam memperbutkan zona Champions League Kini, Rojo sendiri masih berpeluang hengkang keluar Inggris Dan saat ini ia dikaitkan dengan klub asal Turki Wolverhampton tahan imbang Manchester United Manchester United hanya mampu bermain imbang satu-satu ketika berhadapan dengan Wolverhampton dalam laga pekan kedua Premier League Tampil mendominasi di awal pertandingan, akhirnya Anthony Martial berhasil membawa United unggul lebih dahulu di babak pertama Sebelum Ruben Neves menyamakan skor di paruh kedua pertandingan Pada menit 68, Paul Pogba sempat memiliki peluang emas untuk membawa Manchester United unggul Sayang, eksekusi penaltinya masih belum mampu memperdaya Rui Patricio Berkat hasil ini, Manchester United kini menempati posisi keempat di tabel klasmen dengan memperoleh 4 poin Selanjutnya, United akan menjamu Crystal Palace di Old Trafford Sementara Wolverhampton bakal kembali bermain di kandang dengan menerima kunjungan dari Burnley Terima kasih telah menonton!